Selamat pagi anak-anak, kita jumpa pada pertemuan kita selanjutnya tentang materi pembelajaran memeriksa, membongkar, dan memasang ban luar dari peleknya. Nah, anak-anak diri kami sekalian, ban atau roda tetap harus dalam keadaan stabil, karenanya ia yang memikul beban kendaraan, maka perlu perhatian yang serius. Yang perlu kita periksa di ban ini dulu, pertama, tentang tekanan angin, tekanan angin di dalam roda itu sendiri, harus cukup tekanannya yang kuat. Yang kedua, kehausan ban luar, itu perlu juga diperhatikan kelayakan, dipergunakan atau tidak bisa dipergunakan. Dan kemiringan-kemiringan roda nantinya, itu perlu diperhatikan di dalam pemeriksaan roda dan ban ini. Nah, mari kita lihat satu persatu, angin di dalam ini tidak boleh kurang atau tidak boleh kempis. Kalau kempis dia nanti, akibatnya perjalanan kendaraan itu bisa berat sebelah, tidak enak di bawah jalan, ban luarnya bisa dan kalau kelebihan tekanan anginnya juga, kehausan bannya tidak merata. Kehausan tidak merata. Dan sebagainya, itu yang perlu diperiksa. Jadi, dianjurkan paling tidak dua minggu sekali dicek tekanan anginnya. Berapa tekanan anginnya sesuai dengan spesifikasi ban masing-masing. Jadi, kita lihat ban ini di mana di sini nanti ada pintil anginnya, katup anginnya, nah, disitulah diisi anginnya. Nah, disitu kita mengisi angin. Selanjutnya, jika kita membongkar ban luar ini, membongkar ban dalamnya, ada beberapa prosedur yang harus kita ikuti. Pertama-tama, ya, pertama-tama, anginnya dikosongkan di dalam melalui pentilnya ini harus dibuka. Kalau sudah kosong anginnya di dalam, baru kita longgarkan ban luarnya dengan pelaknya ini. Cara melonggarkannya, ya, ini menggunakan press ban, ya, dipress dia dengan angin kompresor, pakai alat press ban, dilonggarkan, ditekan, ditekan, keliling, setelah longgar ini keliling, baru dibalik lagi rodanya, dilakukan hal yang serupa. setelah itu, baru diletakkan di alat congkel ban nantinya, ya, mesin membongkar atau menyongkel ban luarnya. nah, selanjutnya, setelah dikeluarkan nanti ban dalam, baru diperiksalah ban dalamnya, diisi angin, dicek di mana yang bocor. Jika bocor, lalu diteruskan penempelan. Nah, sesudah itu diperiksa apa penyebab dia bocor. bisa karena paku, bisa karena ban luarnya sudah rusak, koyak, ya, bisa karena bekas tempelan yang longgar. Nah, itu, jadi perlu penentuan. Kalau sudah dapat penyebab-penyebabnya, maka dilakukan perbaikan selanjutnya. Kalau misalnya ban luarnya yang sudah koyak, ya, diganti ban luarnya. atau di kampas, ya, itu untuk sementara waktu. Di kampas dia sementara waktu. Nah, jadi selanjutnya nanti untuk pelajaran kita minggu depan, kita ikuti proses bagaimana cara membongkar ban ini mengeluarkannya dari pelaknya. itu yang itu yang perlu. Jadi, anak-anak didik kami coba pelajari karena ini sering di dalam kehidupan sehari-hari sering terjadi kerusakan-kerusakan pada ban itu sendiri. sekian dan terima kasih. terima kasih. Terima kasih.